Tim kita aja tapi di bantai abis-abisan Jual 4 tim lagi Sudah, ya mantap Oh iya sudah online Hampir aja akun gue udah tabrak Langsung dia tanya dulu Pro-screenin gak apa-apa Aku mantau kolom komentar Youtube aja Azrik, siap Mantap, udah aku share link live-nya Aku mantau kolom komentar Youtube Siap Semoga suaranya tetap Sudah, oke, kok belum mau nge-eret Ntar kita, agak jelasin aku tentang Ok Tanyain ke pesat, enak kalau kayak gini tuh aku pesat Tinggal pindah room, gak siap belum gitu Iya enak gitu Dadah Benny Wat Bry Tanyain ke pesat Tanyain ke pesatin selamat menikmati 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 cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasif selamat menikmati 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 saja dihabisi oleh seorang Kimi pertarungan yang tidak yang tidak menguntungkan untuk tim Amerta dimana memang banyak sekali hero yang tumbang dan juga pastinya disini bahkan tertolnya tidak bisa didapatkan oleh tim Amerta masih kita saksikan disini akankah ada pertumpahan darah dari tim Amerta mungkin harus sedikit lebih sabar dalam mengambil atau memulai pertandingan disini dikarenakan saat ini kondisi keuangan mereka tidak terlalu jauh memang namun dari segi EXP nya lumayan Kimi nya sudah level 9 sementara itu Harit nya sudah baru level 7 dan disini apakah buff nya akan diambil begitu saja masih kita saksikan disini namun nampaknya masih bisa didapatkan oleh seorang Harit Jauhet terlalu maju siapakah akan diambil disana Kimi nya masih sedikit lagi langsung saja dihabisi oleh seorang Jauhet double kill didapatkan oleh seorang Harit dan disana Hylos nya terlalu maju sayang sekali dan badangnya nampaknya harus mundur sementara itu Chow berada di posisi yang cukup jauh sekali sehingga tidak dapat membantu temannya untuk war dan juga disini Way of Dragon mengenai dari seorang Jauhet namun apakah masih bisa survive dengan darahnya yang tipis masih dari seorang Jauhet dan bahkan killing spree didapatkan oleh seorang Harit terhadap seorang badang di top lane dibawah tadi Chow ngekill Jauhet dan juga disini nampaknya di atas bakalan langsung diiniin guys di push aja turretnya baiklah kita pindah ke arah mid lane disini dimana ada pertarungannya sangat oh tidak jadi guys tadinya mau ada bayuan antara Hylos dan juga Kak Jauh disini cukup jauh nampaknya falling star moon nya tidak mengenai siapa-siapa dan bahkan Chow bisa mendapatkan turret di arah bottom lane wah disini warnya bener-bener semua war-war besar guys setelah tadi aku bilang pasif ternyata setelah ini malah banyak sekali war-warnya nampaknya ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat dikenakan memang tidak adanya marksman kecuali Kimmy kajian kajiannya terkena namun apanya fish cracknya mengenai banyak sekali hero dan disana falling star moon terkena lalu kemudian di counter balik dengan syring torrent Kimmy mendapatkan killnya lalu kemudian disana Hylos nya tidak bisa kemana-mana dan Mewi kembali mendapatkan killnya namun nampaknya tertembok namun masih bisa membunuh seorang badang tersisa Kimmy dan juga Chow harus sedikit berhati-hati untuk memulai pertandingan selanjutnya dan saat ini bahkan posisi gold pun sudah lebih besar di tim anak Chahyo oh masih sih masih lebih besar namun gapnya sudah sangat kecil guys ini bedanya itu bahkan tidak ada tidak ada 100 saling kejar satu sama lain dan kita lihat ke arah buildnya untuk sekarang build yang sudah didapatkan oleh Kimmy adalah glowing one dan juga sepatu magic penetration dan dari harinya sendiri sudah mengamankan feather of heaven dan juga calamity reaper ini bakalan menjadi suatu hal yang buruk bagi tim musuh terutama Kimmy dan juga harinya akan ada pertarungan lagi nampaknya siapa yang akan ditarik aja flickernya sudah keluar namun nampaknya tidak mendapatkan siapa-siapa harinya disini masih berusaha untuk mendapatkan high loss yang revitalasi sudah dibuka dan pedih sekali unstoppable didapatkan oleh harinya double kill didapatkan oleh kajian dan terlisat dan pada akhirnya terus siapa-siapakah disana jauh head yang akan menjadi sentapan terakhir dan wipe out disini merupakan kesempatan yang lebar banget untuk tim dari anak cahyo mendapatkan objektif-objektif yang dimiliki oleh tim america seperti turret buff lalu kemudian monster jungle monster jungle lainnya yang nantinya akan didapatkan oleh harinya setelahnya ini merupakan kesempatan yang sangat bagus dan bahkan dengan ter-wipe out nya tim tadi memberikan impact berupa 3000 gap 3000 gold gap yang didapatkan oleh tim anak cahyo sementara itu disini pertandingan atau pertarungan sepertinya akan berpindah ke top lane dimana disini lebih mementingkan untuk mendapatkan gold terlebih dahulu dan juga dari kiminya berusaha untuk mengambil jungle-jungle yang tersisa masih kita saksikan disini apakah yang akan terjadi selanjutnya berusaha untuk mencuri little wanderer namun nampaknya tidak bisa didapatkan oke guys masih dari tim yang berkumpul disini mengambil little wanderer nampaknya little wanderer lagi-lagi didapatkan oleh seorang kimi oh grognya terkena way of dragon apakah masih bisa menyelamatkan diri tidak bisa dan falling star punya connect namun tepat mengenai siring torrent yang dimiliki oleh valir sehingga masih harus sedikit mundur dan disini nampaknya akan terjadi kontes di arah buff kimi disini langsung mendapat apakah langsung mendapatkan buffnya atau malah haritnya yang mendapatkan buffnya wuhh pedih sekali sementara itu disana terkena maximum charge esmeraldanya justru tidak bisa selamat sangat disayangkan oh my god pertarungannya sangat-sangat sengit disini sementara itu tersisa jauh apakah akan langsung di commit nampaknya tidak terlalu star syndrome apabila harus tadi dimasukkan karena yang pasti disini jauh masih punya maximum charge masih punya unstoppable force dia juga masih punya ejector yang itu justru malah membahayakan bagi seorang cowok tanpa kita sadari juga dari kimia sudah berhasil mengamankan lord pertama di land of down yang bahkan belum di endhenge masih kita saksikan di atas sana bahkan minion sudah mulai nge-push ke arah top lane dan juga memperkecil zona war zona warning kan zona farming yang dimiliki oleh tim amerta lord juga sudah mulai bebas mengarah ke mid lane dan juga nampaknya disini akan dikawal sementara itu kimia sedang mengambil buff dan juga cow-nya berusaha untuk men-zoning di bagian bottom lane dan juga dijaga oleh banyak sekali hero disana yang cukup yang berkumpul sementara ini wah sekarang malah lordnya dibiarkan sendirian guys dan namun juga paus paus ada ikan paus guys setelah seluruh pertandingan ini ada ikan paus haylos nafsu iya guys haylos nafsu olah semangat olah jagoan olah yang mana tuh guys coba kasih tau kita yang mana yang namanya olah kepo nih guys sama yang namanya olah ayo guys sekarang viewersnya baru mencapai 8 viewers di share lagi teman-teman kalian supaya tempatan on the way dari binusian gaming kira-kira nanti hadiahnya apa nih dari binusian gaming yang pasti share dulu dong sampai 20 viewers dan juga buat kalian yang pengen banget tau apa aja sih turnamen-turnamen yang diadain dari binusian gaming pastiin kalian follow instagramnya juga guys karena disana banyak banget informasi mengenai turnamen yang diadakan oleh binusian gaming dan bagi kalian mahasiswa binusian atau universitas kok universitas ya binan nusantara malang katanya udah aku start lagi ya oke kita tunggu 28.30 deh biar gendep oke 28.30 jadi buat kalian mahasiswa binus malang yang belum bergabung di komunitasnya gabung sekarang juga karena pastinya komunitasnya banyak banget punya event yang menarik buat kalian oke kita langsung lanjut lagi memasuki game di land off dan untuk sekarang kita lihat ke arah bottom lane dimana chow nya masih memantau pergerakan dari tim musuh dengan sangat-sangat sabar bahkan tidak diketahui oleh tim musuhnya dan juga badangnya disini mulai mengeluarkan jurus-jurus wih pedih sekali maksimum charge yang dikeluarkan bahkan glorious pathway sudah dikeluarkan disana justru hanya untuk mengusir sangat tidak efektif namun cukup efektif baginya untuk menakut-nakuti musuh saja guys miui cupu eh gak cupu guys miui yang mana oh esmeralda gak cupu guys dia asisnya 7 kali dari 14 sangat ini efektif untuk menjadi support yang baik sementara itu grog lagi-lagi terkena way of dragon disana apakah masih bisa selamat masih flicker dikeluarkan untuk mendapatkan siapa disana valil yang langsung akan didapatkan oleh seorang kajak dan disini grognya masih bisa selamat dengan bantuan dari revitalize dan juga backup yang sangat baik dari teman-temannya sementara itu esmeralda miui baywan bersama badang siapa yang akan memenangkan pertandingan masih kita saksikan baywan yang sangat seru wuuu dan hai dari seorang badang malah tertake down disini masih kita saksikan pertandingan yang sangat-sangat seru pada hari ini dan disini lebih ke arah main sabar dulu sih belum ada objektif-objektif lainnya yang bisa diambil masih clear lane dan juga berusaha untuk memajukan posisi minion menuju ke posisi yang lebih baik posisi yang lebih baik gatuh astaga dasar lalu selanjutnya kita melihat dari gold musuh eh gold musuh gold dari pertim disini dari tim anak cahyo sudah 41.000 sementara dari amerta mencapai 35.000 wah ini gold gap nya bahkan sudah cukup jauh sekali dari tim anak cahyo bermain sangat agresif mendapatkan seluruh objektif yang dimiliki oleh tim amerta dan bahkan bottom lane nya tadi langsung saja dipaksa masuk dan langsung dihabisi oleh tim anak cahyo masih kita saksikan pertandingannya sangat seru pada malam hari ini esmeraldanya apakah disini bisa diciduk atau masih bisa pulang masih kita saksikan lagi-lagi esmeraldanya terciduk namun masih bisa pulang kevalier disini terkena way of dragon namanya namun masih memiliki purify sedikit lagi dan langsung saja mega kill didapatkan oleh seorang kimi dan langsung commit ke arah objektif dan disini lagi-lagi buff nya yang akan dirusus apakah akan mendapatkan buff nya namanya harith masih bisa menyelamatkan buff nya namun tidak begitu efektif untuk dilanjutkan war nya dikarenakan juga posisi gold yang berbeda cukup jauh dan juga exp dari setiap timnya juga ada perbedaan yang cukup signifikan guys sementara itu lord kedua di line of dan disini sudah muncul dan sudah di enhance jadi siapakah yang nantinya akan blunder dan bisa mengurangi jumlah hero pastinya bakalan langsung saja ngelort oh bahkan disini langsung di commit lord nya apakah akan dikontes dari tim amertaflikan sudah dikeluarkan oleh kaji apakah akan terjadi lord justru dicuri oleh seorang grog sangat powerful sekali dan disana valirnya langsung di takedown kimmy nya ingin kemana apakah akan terjadi revit telah dikeluarkan disana sangat sangat powerful sekali badut sideline mengambil killer seorang kimmy dan disana cow nya pergi kemana masih bisa dikasih pulang anemia bahkan eh bukan anemia lagi lu kimia dari seorang esmeralda darahnya putih semua wah ini bisa menjadi turn back point yang cukup bagus perbedaan gold sekarang sudah mencapai 4000 namun dengan adanya lord pastinya harus ditahan sedikit war nya dikarenakan fokusnya juga bakalan sedikit terbagi lord yang sudah di enhance akan sedikit lebih kuat dan juga bahkan dari tim amerta akan langsung mengarah ke push ke mid lane dan juga mengambil objektif objektif yang seharusnya didapatkan oleh kimmy seperti buff gold buff dan lain-lainnya esmeralda komit ke arah mid lane dan nampaknya disini lord akan mendapatkan turret di arah atas sementara itu turret di arah bawah juga langsung dikommit sepertinya akan langsung mendapatkan dua turret sekaligus sembari oh menunggu kimmy kimmy nya malah sudah hidup duluan guys tanpa kita sadari oke kita pindah ke arah belum ada belum ada war lagi badut sideline iya nih badut sideline tadi abis ngekill kimmy guys dikejar tadi kimmy nya powerful banget ya semangat olah olah yang mana sih guys kasih tau olah yang mana namanya oh olah ini harit oke 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 aku bahkan tidak sadar bahwa namanya si harit adalah olah semangat olah iya semangat juga aku menyemangati diriku sendiri aja guys sedih oh my god oke mari kita saksikan disini nampaknya akan ada ambush dari tim amerta namun disini sangat-sangat bermain ini ya pasif lebih beda daripada yang tadi lagi-lagi guys sekarang gold gap nya gold gap nya ini kejar-kejaran loh bahkan ini udah sisa seribu kurang perbedaannya wow grog nya udah bener-bener tebel banget sih dengan apalagi namanya immortality dan juga Athena shield ini bakalan damage yang masuk bakalan berkurang banget dibandingkan dengan sebelumnya yang pastinya itu mengurangi darahnya itu cepet banget gitu loh guys jadi langsung beberapa berabis apalagi kalau terkena maksimum charge wah itu PR banget sih sementara itu esmeraldanya diatas sendiri berusaha untuk push minion dan disini mari kita saksikan olah dan bahkan jessnya mendapatkan kill olah mas kok gak bisa di klik ya guys oke olah disana sendirian mengekir seorang valid namanya namun masih ada ceiling torrent disini akan langsung di commit namun nampaknya berdih sekali serangan dari seorang grog dan dikembalikan dibanting dengan ejector immortality dari seorang high loss pecah dan nampaknya harus dikembalikan ke base sementara itu disini tersisa tiga hero ada falir ada chow ada badang juga mereka tidak memiliki hyper carry nya mereka tidak memiliki core utamanya badangnya sudah mengeluarkan fish crack nya namun hanya mengenai seorang grog tanker nya saja dan langsung juga di take down tower nya di arah atas dan juga langsung ke arah mid lane disini harus sedikit berhati-hati gimin nya bahkan tidak memiliki buff akan ke efeknya sangat besar kepada timnya untuk sekarang dan bahkan buff nya dari seorang kimmy sudah muncul dan nampaknya akan langsung segera diambil saja dari tim dan disana way of dragon connect kepada seorang harith namun tidak begitu berimpact dan disini masih bisa didapatkan red buff nya oleh seorang kimmy masih bisa memperpanjang napas dan juga caster nya harus memperpanjang napas berarti guys dikarenakan dengan kimmy mendapatkan buff yang pasti bakalan memperpanjang durasi juga dari war kali ini gold gap nya lagi-lagi naik turun bahkan sekarang tim amerta yang gold nya memimpin dengan 62 ribu dan sekarang nampaknya dari kedua tim sudah mulai set up ke arah lord dan sudah mulai mencicil-cicil sementara itu esmeralda nya apakah disini masih bisa selamat masih kita saksikan glorious pathway sudah dikeluarkan namun napanya mengenai 4 hero apakah akan langsung dikomet esmeralda nya immortal itinya pecah napanya harus kembali best fish fish crack maksudnya dari seorang badan sudah keluar namun napanya tidak bisa men-take down hero-hero yang dimiliki oleh tim amerta wah disini ini bener-bener tidak terduga sih tadi aku malah mikirnya bahwa tim amerta ini bakalan mendapatkan killnya namun ternyata tidak oh ejector ke arah seorang kimi dan langsung saja killing 3 didapatkan oleh seorang jauh head mesti kita saksikan disini haritnya sudah mengeluarkan zaman force dan disana terkena way of dragon namun tidak begitu besar napanya dan langsung saja akan mengejar ke arah seorang harit dan winter peruncian langsung dikeluarkan disini dan badannya apakah disini akan langsung oh tidak ter-take down napanya dikarenakan masih memiliki immortality ditarik oleh divine judgment dan langsung saja selengkat pakai selendang manja yang dimiliki oleh seorang esmeralda minion di arah top lane sudah mulai memasuki base dari tim anak cahyo dan disini nampaknya bakalan langsung dikomet ke arah lord dikarenakan high dari seorang badannya juga masih lama kiminya juga masih lama dan juga mungkin kalau misalkan mereka mau kontes lordnya dari tim anak cahyo ini harus sedikit berhati-hati mungkin yang bisa menyelamatkan lord ini ada valir dengan menggunakan flameshot atau mungkin jid kunudu yang dikeluarkan oleh seorang show masih kita saksikan disini namun nampaknya anak cahyo sangat-sangat komitmen untuk mengambil lord dan juga disini akan langsung dikontes nampaknya darahnya sudah mulai tipis apakah akan terjadi falling star moon mengarah kepada seorang kimmy mengusir-ngusir kimmy agar tidak mengenai dan siapa yang akan mendapatkan lordnya judul didapatkan lagi-lagi oleh tim amerta dan disini kiminya shutdown tidak memiliki damage lagi tidak memiliki buff lagi dan killing spree didapatkan oleh hola selaku harid dan falling star moon lagi-lagi dikeluarkan untuk mengejar show dan juga mengejar valir namun nampaknya disini harus lebih berhati-hati lagi dikarenakan lordnya sudah mengarah ke mid lane sudah hampir memasuki base dari tim amerta wah apakah disini akan langsung di end ejector mengarah kepada seorang cow namun nampaknya masih punya jet kundo dan siapakah disini akan ditarik atau ditendang namun nampaknya lordnya langsung saja dihabisi dengan menggunakan fish crack dari seorang badang dan juga berusaha untuk mengisi darah terlebih dahulu itu tipis itu tipis banget grognya kalau kena clamshot itu langsung immortality-nya pecah sementara itu langsung saja falling star mendikeluarkan darahnya sangat-sangat tipis dari seorang cow dan langsung healing spirit didapatkan oleh seorang esmeralda wah ini benar-benar pertandingan yang panjang banget guys pertandingan yang panjang dengan perlawanan yang sama-sama kuat dari kedua tim bahkan goldnya saling kejar mengejar untuk saat ini gold 74.000 versus 68.000 lebih unggul ke arah tim amerta dan bahkan ini juga minionnya saling kejar-kejaran jadi yang tadinya ada di atas dan ternyata di mid lane-nya itu ada di arah bawah sudah di arah sungai lalu kemudian yang di bawah juga sudah mulai dipush oleh seorang jauh head masih kita saksikan pertandingan yang benar-benar tidak ada hentinya dari kedua tim kira-kira guys mungkin kalian bisa ini gak prediksi kira-kira ini pertandingannya bakalan berakhir berapa lama tuliskan di kolom komentar woi tadi ada pertandingan pertarungan dan juga miwi disana keluar apakah akan terjadi apakah disini akan terjadi penculikan namun nampaknya belum masih menggoda-goda saja namun woi fisker yang dikeluarkan oleh badang sakit sekali memecahkan immortality dari seorang gelok nampaknya harus mundur sementara itu miwi sendirian disana sangat sedih sekali namun masih memiliki falling star moon digunakan untuk defensif untuk defensif melindungi dirinya dari perangkap tembok yang dimiliki oleh badang masih kita pantau pertandingan ini akan berlangsung sampai berapa lama 11 viewers pada saat ini ayo guys di share lagi pertandingannya ajakin teman-teman kalian untuk non pertandingan final dari amerta versus anak cahyo i love you ola wah ini ola favorit ya ternyata kiminya offside terus nih iya guys karena banyak banget hero culik yang dimiliki oleh tim amerta seperti ada kajah dia juga punya jauh head jadinya kiminya yang harus sedikit lebih berhati-hati juga untuk menjaga posisinya sementara itu tadi jess seorang grog yang justru harus di takedown dan juga miwi disini posisinya sudah ketahuan apakah yang akan terjadi glorious pathway sudah dikeluarkan namun nampaknya tidak begitu berimpak besar masih digunakan hanya untuk menjaga kimmy dalam mengambil buff harit sudah mengeluarkan zaman force-nya namun disini tidak begitu banyak pertandingan yang cukup berarti punyipulify dari seorang esmeralda sudah keluar sementara itu masih kita saksikan disini high loss-nya tertinggal sendirian di belakang glorious pathway lagi-lagi sudah dibuka untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan musuh ini benar-benar pertandingannya itu dibanting-banting aja yang tadinya amerta anak cahyo lalu kemudian balik lagi yang mendominasi adalah amerta lalu main kandang-kandangan aja sementara itu disini esmeraldanya way of dragon mengenai seorang esmeralda apakah masih bisa kabur terkena terkena sedikit damage dari badang namun nampaknya tidak begitu besar dan disini siapakah yang akan dikejar oleh seorang kajak apakah mengincar ke arah kini namun apanya lagi-lagi glorious pathway digunakan hanya untuk menyelamatkan diri seorang high loss saja wah ini benar-benar akan menjadi pertanyaan berapa menit ini guys ayo 13 viewers sekarang 12 viewers sekarang ayo guys tebak berapa lama pertandingan ini akan berakhir sudah hampir 30 menit yang pastinya setelah ini dari kedua tim akan refreshing terlebih dahulu karena ini pertandingannya benar-benar benar-benar late banget sementara itu siapakah disana ada seorang badang masih memiliki fish crack namun nampaknya tidak bisa ditahan lagi dari high loss sangat-sangat tebal sekali disini dan bahkan sangat powerful jauh headnya berhasil men-take down seorang kimi akan ini akan menjadi akhir dari permainan dikarenakan waktu untuk resurik sekarang sudah hampir mencapai 1 menit jauh harus kembali harus berhati-hati dikarenakan satu persatu temannya sudah di-take down apakah disini akan langsung di-end guys masih kita saksikan jauh siapakah yang akan diambil malah mengulur waktu dan justru dari timnya berusaha untuk langsung meng-commit ke arah base dan poin pertama didapatkan oleh tim amerta selamat kepada tim amerta yang bilang miui cupu gak cupu tuh guys keren oh my god yang dapet lord auto win oke kita lihat resultnya oke nah ini dia dari datanya guys jadi Ola yang menjadi MVP dengan 12 poin 0 dan 12 kill serta 13 assist dari 30 total kematian yang dilakukan atau yang didapatkan oleh tim amerta sementara itu dari tim anak chahyo MVP sudah jelas sekali kiminya memang sangat powerful dan dengan 10 kill 7 kali di takedown dan juga assist sebanyak 13 oke guys kita bakalan menunggu untuk di invite kembali ke room custom dan juga melanjutkan ke game yang kedua miui kentang oh my god miui kentang gak tuh siapa tuh yang yang bilang miui kentang enggak loh guys miui gak kentang akimi yay oh my god pendukungnya olah seneng sekali nampaknya dikenakan olahnya menang siapanya olah nih btw kalau bisa di interview kita interview dulu deh wuih ayo guys ucapannya di ucapannya dikurang-kurangi guys kasar-kasarnya kita disini family friendly mungkin nanti abis match mungkin Kak Cikip mau interview yang menang mungkin mau apa mau interview yang menang mungkin kira-kira karena mereka tepat di bawah kita boleh-boleh banget ya mesti kita selesaiin dulu match kedua sama kalau mungkin ada match ketiga juga waduh kalau matchnya ada match ketiga nih kayaknya bakalan bener-bener head to head yang seru banget sih karena emang perlawanan bukan jadi bo3 karena kan jadi bo1 untuk match terakhir kita saksikan saja guys sparing boleh kali dari mana nih interview miui ya nanti ya guys kalau misalkan ada yang menang eh udah kalau misalkan ada yang menang kalau misalkan yang menang kita bakalan interview dia melalui discord kira-kira ayo guys siapa yang pengen kalian dengarkan suaranya dari tim pemenang apakah olah miui atau malah yang tadi jadi kimi yang tadi jadi high loss atau yang jadi grup kirim komentar kalian guys sisipin di kolom komentar sekarang juga di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar eh ci ada kuliah online nih apakah kita ajak dia masuk apakah dia akan ikut guys coba aja kalau misalkan dapat mah enggak usah deh biar mungkin dia lagi revesting oh iya bener dia dia lagi dia lagi ini guys akan diri atau supaya pikirannya tidak terbebani dengan kerasnya di dunia per ml-an lep-lep bentar dong bukain OBS nya aku temen mabar olah sama badut sideline aja ci hehehe kita berdua wih halo sama menjadi penengan apanya menjadi jembatan antara badut sideline dan juga olah wah kira-kira nih kak samong olah kalau olah sama badut sideline kalau misalkan main itu biasanya rolnya apa dan apa sih yang bikin kakak main sama dia wih kita sekalian interview viewersnya juga nih guys tuh kalian ayo dong yang punya informasinya mengenai player-player kita pada malam hari ini jangan lupa tulis tar mari kita saksikan pertandingannya sangat-sangat seru pernah separ lawan amerita tapi kalau tualah berarti harus lebih diperkuat lagi guys strategi dari timnya miwi oh mau miwi boleh boleh nanti kita bakalan interview miwi kalau tim amerita menang ya kalau bukan dari tim amerita kira-kira kalian ini kuotanya dari alec masih banyak dia wah dia pakai wifi alec alec respon gak nih alec 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 tidur iya mungkin iya mungkin capek dia tadi sempat PM ke aku ngantuk katanya tapi sebelum katanya betul-betul bener 26 menit yang tarik ulur kayak perasaan gitu iya bener iya bener jangan ngomongin perasaan bapak aduh bener lihat sayang jonas lesmana cium nih kira-kira nih kenapa sih kak seorang miui apa tau miui ini sebenern kenralda nih makas di interview halo alec respon dc dong halo halo alec alec apakah anda mendengar saya bukain OBSnya bukain OBSnya bukain OBSnya bentar bukain OBSnya bener dong OBSnya OBSnya udah masuk ke kontrolnya enggak kok di aku belum ya bentar bentar oh ala maaf dong itu yang di display capture coba kamu klik kanan terus properties jadi display capture kamu klik kanan terus properties yang di source display capture itu klik kanan properties bawah sini jadi capture kursernya centangnya matiin udah dimatiin capture capture kursernya dimatiin kalau udah ya oke aja yaudah oke kembaliin ke biasanya kembaliin ke noxnya tadi kita vulpirin oke kak Aci dipersilakan waktu dan tempatnya iya yang dikatanya kedua tim udah siap bentar saya konfirmasi lagi ke mereka oke kembaliin ke kembaliin ke kembaliin ke kembaliin ke Oke guys, kita akan menunggu Udah siap semuanya, kalau gitu kita start aja ya Oke Masuk-masuk ke game kedua Lanjut guys Oke, thank you banget untuk MSL dari Venusian Gaming Malang Jadi disini kita bakalan langsung masuk ke match kedua Kalian tebak apakah ini akan menjadi match terakhir Atau ada game ketiga nih guys Kita bakalan saksikan sama-sama Hanzo akan menjadi first band disini Yang tadinya juga sudah di band di game pertama Nampaknya tidak ingin ada pencuri buff yang sangat-sangat terlusu Dan juga disini Natalia akan langsung di band Apakah Selena juga akan di band? Atau tadi ke arah Cloud ya Dan Kaja Kaja dari Kaja dari tim Amerta Tadi emang ini ya Powerful banget Dan bahkan langsung nyuri-nyuri ke hero yang penting Seperti Himi Valir Dan bahkan dapet solo kill juga Dan disini Cloud yang akan menjadi last band dari tim Amerta Disini tim dari anak Cahyo Berkesempatan untuk mendapatkan first picknya Apakah disini akan ngambil ke arah Kufra, Valir, atau Selena Yang terbuka sangat bebas Oh, Luoyi Hero baru Wah ini permainan dari Shadow pick-shadow pick disini ya Langsung mengambil ke arah Valir Yang memang Valir ini menjadi support yang cukup Ngeselin Karena damage-nya yang cukup besar Belum lagi stunnya area Setelah itu juga Slow effect-nya Kalau misalkan udah dikombin sama Ice Queen 1 Amerta ada yang Global Hanzo Makanya di band Oh, oke Timku dulu juga band Hanzo di match pertama Tapi match kedua lupa band Makanya jadi kalah band Makanya jadi kalah 2-1 Oh, alah Yang mana tuh Yang Apalagi itu namanya top Global Hanzo Pengen tau nih guys Terus juga Badut sideline disini Langsung ngambil Kufra dan juga Hylos Wah ini langsung ngambil ke arah Carrie Bakalan menjadi pilihan yang baik Karena kalau misalkan dibiarkan Carrie-nya diambil Berbahaya banget Dan disini apakah langsung ngambilkan Uh, Bro Dan juga Carrie Cukup bijak untuk menggunakan Carrie Di kondisi seperti ini Dikarenakan Tebal-tebal Kalau misalkan ada Hylos Dan juga ada Kufra Pastinya harus di-counter dengan Marksman Yang memiliki damage yang cukup besar Sementara itu lagi-lagi Kimmy Kimmy disini menjadi Favorit Dari setiap match hampir malahan ya Dikarenakan damage yang cukup besar Belum lagi posisinya Yang cukup bagus Dia juga bisa attack Dalam kondisi berjalan mundur Merupakan sebuah keuntungan Dengan mengambil Kimmy Sementara itu masih kita saksikan Band di fase kedua Jess sombong Masa? Kenapa tuh sombongnya Ola-ola-ola-ola Sayang Ampun deh Ya ampun Sementara itu Jauhet Dan juga Halkert Sudah di-ban Dan disini nampaknya Akan ngambil ke arah offline Atau support Support yang cukup menyebalkan Pastinya Mungkin lebih ke arah Parsa Untuk Inchar Carrie Dan juga Valir Atau Nana Tapi kalau Nana Agak sedikit susah sih Kalau mau ngecer Grok Karena Grok punya imun Hmm Siapakah kira-kira yang akan menjadi Pick selanjutnya Atau Sicilian Esmeralda dari Mewi Akan keluar lagi Nampaknya guys Sementara itu ada Chou Dan juga Masha Yang sudah Berada dalam Daftar Shadow Pick Untuk saat ini Dan Leo Morka Mari kita saksikan Siapakah yang akan Difix Dalam Pick kali ini Wuh Chou Sudah di-lock Apakah disini Wuh Dan langsung Leo Mork Ini agak Ini ya Apalagi itu Namanya Sangat banyak sekali Malahan Hero-hero Yang memiliki Damage Di Tim Anak Chahyo Tidak seperti sebelumnya Disini Dia punya Leo Mork Dia punya Chou Dia punya Carrie Dia punya Valir Sepertinya Dengan kondisi Formasi tim yang Seperti ini Bakalan bisa Ada game Ketiga Sementara itu Dari tim Amerta Yang terakhir Mungkin bisa Ngambil ke arah Offline Siapa yang akan Menjadi offline X-Borg Iya guys X-Borg Nya lepas Jadi masih ada Pilihan Satu hero offliner Yang cukup kuat Untuk tim Amerta Disini Mundari Tim Amerta Ini memiliki Tiga Hero Dengan tipe Magic Yang pastinya Bakalan gampang Body counter Dengan menggunakan Dua item Saja Eh Gak bisa deh Gak bisa dua item Soalnya dia punya Esmeralda Jadi gak bisa Ngambil Athena shield Lebih Yang Oracle Dan juga Curse helmet Mungkin Dan juga Dari tim Anak Chahyo Disini Dia punya Banyak banget Hero Damage Damage Damagenya Tipenya beda-beda Ada dari Leomort Yang Pakai Emblem Assassin Dan juga Chow nya Oh malah mereka Hari ini Sudah berkesempatan Atau ini MCL nya belum Di update Ya guys MCL nya masih Ada waktu Oh masih sih 5 menit lagi Jadi nanti Setelah ini Mungkin Piala MCL nya Dari mereka Akan hilang Guys Oke Mari kita Saksikan disini Pertandingan yang kedua Antara Anak Chahyo Dan juga Tim Amerta Yang Apakah Ini akan Menjadi Pertandingan yang terakhir Atau justru Dibawa ke Game ketiga Mari kita Saksikan Dan buat teman-teman Jangan lupa Untuk selalu Share live nya Dikarenakan Nanti setelah 20 viewers Kita bakalan Ada giveaway Jadi pastiin Kamu dan teman-teman Menonton live ini Guys Dan juga Kalau mau tau Turnamen-turnamen Yang ada Atau diselenggarakan Oleh binusian gaming Juga Jangan lupa Langsung aja Ke IG nya mereka Dan disini Oh lah Terkena damage yang Sangat besar Di early game Dan bahkan disini Harus langsung Memukul Mundur Terkena stun Dari seorang Badut Sideline Namun Belum Bisa Men-take down Salah satu hero Dari kedua tim Disini bener-bener Wah agresif Bangah sih Permainannya Dari seorang Chow Disini sedikit lagi Apakah akan langsung Di-take down Langsung saja Seorang Chow Mendapatkan X-Borg Yang memang Tadi itu Dia tidak punya Vilaga armor lagi Guys Jadi L시 Terima kasih. Terima kasih. Oh my God, aku panik guys. Oke, mari kita lanjutkan kembali ke arah bottom lane. Mungkin di mana leomotnya agak sedikit tersingsa dengan adanya Hylos dan juga Kimmy. Namun tidak dilanjutkan pertandingannya lebih memilih ke arah mid lane yang memang sangat-sangat berbahaya di sana. Si ring toren sudah dikeluarkan. Sakit sekali damage-nya. Di sini apakah kufranya masih bisa selamat dari Jess menggunakan Hylos? Oh, pedih banget sih itu. Itu benar-benar gak ada obat. Mari kita saksikan pertandingan yang seru sekali. Dan ini sepertinya bakalan dibawa ke late game lagi. Karena masing-masing memiliki marksman yang harus ditunggu jadi. Dan juga spell purify yang akan memperlambat game sepertinya. Masih kita saksikan di sini dari arah mid lane di arah sungai untuk mengambil Little Wanderer. Sudah dikeluarkan Tainer Dress. Dan bahkan Tainer Dress-nya mengenai 3 orang. Dari tim Amerika harus sedikit berhati-hati. Kerinya, oh my god, WF Dragon mengenai seorang Kimmy. Dan langsung saja di sana apakah masih bisa selamat sedikit lagi. Dan seorang Olam. Mewi mundur. Nampaknya di sini, wah itu tadi tipis banget sih dari seorang Valir. Sementara itu di sini perbandingan goldnya lagi-lagi kejar-kejaran antara tim Amerta dan juga tim Anak Cahyo. Dan kita bakalan saksikan bersama di sini by one dibawah antara Leomoth dan juga Esmeralda. Sedikit lagi namun nampaknya tidak bisa terlalu maju. Apakah masih bisa pulang? Masih bisa. Sementara itu Leomoth akan menjalankan tugasnya sebagai offlaner yang baik. Untuk nge-push lane di arah bottom lane. Dan di atas kita melihat ada Chou. Dan juga X-Borg. Yang nampaknya di sini sedang bertegur setapa saja. Dan juga lagi-lagi Leomoth dan juga Esmeralda. Kudanya sudah diambil apakah yang akan terjadi di bawah ke arah tower. Dan sedikit lagi. Mewi apakah masih bisa selamat dengan keadaan seperti ini? Tipis sekali dan langsung saja killnya diamankan oleh seorang Valir. Dan juga memberikan space untuk Kari mendapatkan gold buff. Dan memberikan lagi space untuk Leomoth mendapatkan turret di arah bottom lane. Harus sedikit berhati-hati dengan kondisi seperti ini. Dan langsung saja turret di arah bottom lane diambil. Dan juga bahkan Kimmy-nya diberikan space untuk mendapatkan gold buff. Dan juga turret di arah bawah. Bahwa glorious pathway sudah dibuka namun nampaknya tidak bisa memberikan impact yang cukup besar. Grognya harus lebih berhati-hati. Last insanity langsung dibuka dan langsung mendapatkan grog di sana. Sakit sekali apakah masih bisa selamat? Mewi maju paling depan. Mendapatkan Valir di sana. Sementara itu carry-nya langsung dikejar. Langsung terkena tyrant rage. Wah, keren banget sih itu tadi. Langsung ngincar ke arah Kimmy. Eh, Kimmy ke arah carry. Dan di sini turtle-nya nampaknya akan sangat sulit untuk dikontes. Dikarenakan jarnya sangat jauh. Dan di sana cow-nya sedikit lagi. Healing spree didapatkan oleh Ola sebagai seorang Kimmy. Dan lagi-lagi di sini gold-nya berbanding terbalik. Jika tadi yang banyak itu gold-nya di tim anak Cahyo. Sekarang bakalan dibalik lagi. Tim Amerika lagi nih yang pegang gold banyak. Oke, dan di sini permainannya temponya agak sedikit lebih cepat daripada tadi. Di mana semuanya fokus untuk ngambil ke arah objektif-objektif yang dimiliki oleh tim. Dari anak Cahyo. Sementara itu di arah mid lane kita saksikan. Falling Star Moon sudah dikeluarkan. Dan juga last insanity di sana mengenai tiga hero. Carry-nya harus sedikit mundur. Esmeralda-nya terlalu dalam berada di dalam sebuah turret. Sementara itu damage yang diterima cukup sakit juga. Grob-nya berusaha untuk membuka vision dan juga commit. Karena hero-hero tipis. Mega kill didapatkan oleh seorang Kimmy. Dan nampaknya siapakah selanjutnya yang akan menjadi santapan Nusantara di sana. Grob dan bahkan tipis sekali dari seorang Valir. Wah ini Valir-nya benar-benar laki sih. Di mana memang dia dua kali selamat dengan kondisi darah yang cukup. Tipis. Itu merupakan sebuah keuntungan. Dikarenakan itu tidak memberhentikan jumlah gold yang banyak untuk didapatkan oleh seorang. Dari seorang Chou untuk mendapatkan buff. Namun nampaknya tidak bisa didapatkan. Dikarenakan jumlah dari timnya berbeda jauh sekali dengan tim Amelta. Di mana tadi ada tiga hero melawan satu hero. Dan disini tower dari tim anak Chahyo. Langsung benar-benar tersisa inhibitor turret di arah top lane. Inner turret di arah mid lane. Dan juga disini nampaknya akan ada pertempuran yang sangat-sangat seru. Mari kita saksikan Leomort High. High hanya bertegur sapa saja dengan badut side lane. Dibakar-bakar lagi. Sementara itu Chou-nya juga kembali harus dibawa ke base. Dan disana enemy atau turret yang dimiliki oleh tim Amelta di Grogu Terti satu-satu. Dan langsung saja disini nampaknya monster kill didapatkan oleh seorang Kimmy. Dan satu lagi Immortality dari seorang Ghost sudah pecah. Bahkan Mewi mendapatkan double kill-nya di arah mid lane. Permainan yang sangat-sangat cepat dibandingkan yang tadi. Tiga hero mendapatkan imbas yang sangat-sangat besar disini. Sementara itu High berusaha untuk mendapatkan objektif-objektif. Dan Mewi disini nampaknya harus ter-shutdown. Sementara itu tadi ter-tahu bukan ter-tahu sih ya. Jadi tadi mereka agak sedikit berpisah. Dan disini kita akan melihat di arah mid lane berusaha untuk di-push. Untuk mendapatkan turret. Inner turret yang ada di mid lane. Dan juga meng-cut minion yang ada di bagian bottom lane dari tim anak Cahyo. Wah ini permainannya karena benar-benar cepat. Dan juga banyak war-war gedenya. Jadi lebih seru lagi guys. Berbeda dengan game yang tadi dimana sama-sama menjaga aman. Dan lagi-lagi disini Lomark menjadi santapan Nusantara. Damage yang diterima cukup banyak. Sakit sekali. Goldlight didapatkan oleh seorang Kimmy. Dan disini carry-nya tidak bisa menjadi hyper carry. Justru hanya bisa mendapatkan buff yang ada di atas. Yaitu blue buff. Dan Chow-nya juga masih berusaha menjadi offlaner top lane yang baik untuk mendapatkan turret di arah atas. Sementara itu Mewi membuka map dengan sangat-sangat bagus. Falling Star Moon sudah dikeluarkan. Dan mari kita saksikan betapa sakitnya. Betapa pedihnya. Sedikit lagi. Legendary didapatkan oleh seorang Kimmy. Apakah yang akan terjadi sekarang? Chow di atas sangat-sangat bebas. Dan nampaknya disini dari seorang Hufra harus kembali dikarenakan darah yang begitu low. Wah. Ini permainannya benar-benar cepat sih. Tapi objektif-objektif yang dia miliki itu semuanya benar-benar dibabat habis. Oke. Mari kita saksikan di arah mid lane. Berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dan disini dari seorang Esmeraldanya. Tidak ngebolehin pulang. Masih diperbolehkan pulang ternyata. Mewi. Blunder. Dan lagi-lagi Mewi harus tertek dan Last Insanity digunakan. Namun hanya untuk meng-clear minion saja di arah bottom lane. Dan disini kondisi hero. Yaitu ada 5 hero dari tim anak Chahyo. Dan juga 3 hero dari tim Amerta. Masih kita pantau guys. Dan juga disini kita lihat ke arah goldnya. Udah bedanya lumayan jauh. Lebih kurang 6.000. Dan gold tertinggi saat ini. Kimmy dengan 9.000. 9.266 gold. Bayangkan betapa sakitnya guys. Kimmy yang sudah memiliki Ice Queen 1. Glowing 1. Terus abis itu Blade of Despair. Dan juga sepatu penetration. Sementara itu dari Carrie. Hanya memiliki Endless Battle saja untuk saat ini. Dan juga Raptor Machete. Oke. Masih kita saksikan di arah bottom lane. Sangat-sangat powerful nampaknya. Uh. Siring turun sudah keluar. Dan juga Flameshot dari seorang Valir. Sudah mengarah. Dan apakah yang akan terjadi? Disini justru di shutdown. Dengan menggunakan Falling Star Moon yang dimiliki oleh Esmeralda. Dan nampaknya dari tim Amerta. Tidak ingin memperpanjang waktu gameplay pada hari ini. Langsung saja lebih mengarah kepada Ter-Ethertel. Lord. Dan apakah disini akan dikontes dengan menggunakan. Uh. Lagi-lagi. Groknya. Powerful sekali. Mendapatkan sebuah. Se-o-ke. Se-ekor. Seorang Lord di arah sana. Dan memperpanjang nafas dari tim Anak Cahyo. Untuk mendapatkan poin pada game kedua pada malam hari ini. Sementara itu. Respon yang sangat bagus sekali diberikan oleh tim Amerta. Dimana disini langsung dari Kimi-nya Clear. Lord-nya bahkan sebelum dia menyentuh persengahan dari top lane. Dan juga disini pertandingan selanjutnya. Mewi lagi-lagi mendapatkan kill-nya. Sementara itu. Hylos sudah membuka Revitalize. Oh my god. Sedikit lagi. Apakah disini akan harus tertake down. Dan Kufra-nya memberikan bantuan. Namun tidak bisa. Disini langsung saja commit ke arah mid lane. Dan membantu teman-temannya. Untuk mendapatkan. Untuk menjatuhkan hero. Yang dimiliki. Dan maksimum charge connect ke arah Leomort. Dan juga Chow tadi sakit sekali. Benar-benar tidak ada obat. Dan nampaknya disini. Minion sudah masuk ke arah kristal. Yang dimiliki oleh tim Anak Cahyo. Harus sedikit lebih berhati-hati lagi. Perbandingan gold sekarang sudah 6 ribu. Mencari pundi-pundi gold. Sangatlah sulit untuk kondisi sekarang ini. Tidak boleh blunder. Tidak boleh terlihat di map. Bahkan juga tidak boleh main terlalu jauh. Dikarenakan jika ketahuan posisinya. Pasti akan langsung di gangbang guys. Dan kita disini saksikan bahwa. Permainan agak sedikit. Didominasi dengan permainan gengbang. Di mana mereka selalu berada pada posisi yang sama. Melindungi satu sama lain. Namun hal itu bisa menjadi berbahaya. Dikarenakan mereka punya hero area. Seperti Esmeralda. Lagi-lagi glorious pathway sudah dibuka. Apakah yang akan terjadi? Sudah sangat-sangat tipis. Leomort-nya justru yang menjadi korban pertama pada pertumpahan darah pada kali ini. Dan bahkan last insanity-nya disini langsung dikeluarkan. Namun tidak mengenai siapa-siapa. Berusaha untuk memperpanjang nafas. Dan sementara itu Chow-nya justru dari belakang. Dia yang tertakedown. Esmeralda sudah mengeluarkan falling star moon. Maximum charge. Dan lagi-lagi disini. Langsung wipe out. Dan nampaknya skor 2-0 akan diamankan oleh tim Amerta. Bebas sekali. Report MMW chat all. Oke. Semoga tidak ada peraturan yang ini ya mengatur tentang chat all. Dan disini langsung saja. Akan langsung dihabisi base-nya. Congratulations untuk tim Amerta atas pertandingan 2-0-nya. Maaf ya lagi hujan jaringan jelek di Jawa Timur. Iya guys. Gak apa-apa. Semangat tim Amerta interview Mewi fix. Oke oke oke. Setelah ini kita bakalan interview anak-anak dari Amerta guys. Jadi nanti aku bakalan ditaris ke result-nya Amerta. Lek. Lek. Ini biarin dulu di result-nya saja. Kita akan pindah ke 1B. Untuk interview satu tim ya. Oke. Aku yang pindahin. Aku yang pindahin. Biar kalian gak repot. Yee. Ya. Sudah ya. Oke. Ini udah masuk kita di tim Amerta. Oke halo. Selamat malam tim Amerta. Halo. Halo. Wah. Kok lemes. Kok lemes ada apa nih. Kan menang. Kok lemes. Selamat ya. Waduh. Jangan sedih dong. Walaupun hadiahnya di season ini dikurangin. Tapi kan di next season bisa lebih banyak lagi. Ajak lagi temen-temennya buat ikutan ya di turnamen kali ini. Oke. Kita masuk ke sesi interview. Banyak banget nih yang pengen dengerin Mewi. Yang mana sih yang jadi Mewi di antara kalian? Saya. Saya. Oke. Mewi tadi banyak yang bilang kalau Mewi cupu. Tanggapannya gimana nih? Memang cupu mbak. Memang cupu. Memang cupu. Di aku ya guys. Emang digendong. Oh my god. Yang gendong siapa nih? Yang jadi kimika olah. Bukan bukan. Gudang. Gendong. Yang gudang. Yang gudang. Yang gudang. Oke. Oh. Oke. Highlessnya ya. Menjadi tanker yang cukup baik. Aku gak tau nih kalau pengen lag. Tolong dong diatur ke datanya. Aku pengen tau berapa banyak damage. Yang diterima oleh seorang kuda nih. Dari Jess ya. Oke. Aku juga pengen tanya dong dari kalian. Dari tim Amerta. Ini pada semester berapa sih? Dua. Semester dua. Masih pada muda guys. Aku berbicara dengan para berondong. Gak gak woy. Ada yang udah mau. Oke. Semester akhir itu. Semester akhir semangat. Buat semester akhirnya pasti berat ya. Olah tua semester empat katanya Samara. Oh iya tadi waktu di ini juga. Apalagi itu namanya di live stream. Samara ini tuh ngasih tau. Katanya Samara kenal Ola. Dan juga badut side lane. Dan sering mabar juga katanya. Kira-kira kalau mabar nih. Samara ini biasanya. Ininya apa nih? Rollnya apa nih? Apa ya? Dia pake tank kayaknya. Pake tank. Maket tank. Maket tank. Oke. Salam buat Jess. Katanya Jonas Lesmana. Salam buat Miuwi. Katanya Jonas Lesmana juga. Ini kirim salam aja guys semuanya. Oke. Mengenai match yang tadi nih. Menurut kalian. Match pertama kan agak-agak late nih. Kira-kira apa sih yang membuat. Kalian nih sampe ngebawa gamenya. Ke arah late banget. Kebanyakan blunder sih itu. Harusnya bisa menang early. Tapi karena early-nya kalah. Kita late gamenya menang. Jadi kita tahan sampe ke late game. Anjay. Jawabannya sambil ya guys. Ini udah berasa interview MPL ya. Kayak gini ya. Betul. Oke. Lalu selanjutnya. Kalian nih. Dengan pemilihan hero kan nih banyak yang sama. Apakah ada strategi khusus nih. Dengan tetap memilih Esmeralda. Lalu juga tetap memilih Hylos dalam tim kalian. Atau jangan-jangan hero pool kalian. Oh pantas. Iya. Yang Hylos cuma bisa Hylos doang. Kasihan. Kasihan. Yang Esmer juga. Yang Esmer juga. Sama. Hylosnya punya skin gusin tapi gak dipake. Oh iya tadi. Oh yes ya. Yang pamer-pamer skin gusin ya. Aku aja belum punya loh ko Ben. Ko Ben gak mau belikan aku kah? Loh. Bukannya kamu udah punya ya? Ih diem nah. Kenapa begitu? Buka kartu loh dia. Oke guys. Lalu selanjutnya nih. Kira-kira. Kalian kalau misalkan ada turnamen lagi dari Bindu Sian Gaming. Bakalan ikutan lagi gak sih? Dan kira-kira dengan melihat kondisi sekarang. Apa harapan kalian buat turnamen Bindu Sian Gaming kedepannya? Siapa tuh yang jawab? Silahkan. Siapa tuh yang jawab? Siapa tuh yang jawab? Ayo guys jawab guys. Bioi jawab. Bioi jawab. Bioi jawab. Bioi jawab. Bioi jawab. Bioi jawab. Bioi boleh. Atau Jess boleh. Atau semuanya boleh jawab satu-satu. Gak masalah. Oke harapannya. Harapan buat turni selanjutnya sih. Sebenarnya udah cukup baik ya kalau kayak gini. Udah di-adul semuanya sesuai schedule juga. Udah di-shapin di spotnya. Ya cuma hadiahnya banyak gitu. Ini jujur sekali namanya ya. Targetnya 32 slot. Cuman karena pengumumannya emang dari IG-nya Bindu Sian Gaming itu telat. Jadi cuma bisa sampai 16 tim doang. Marahin adminnya guys. Yang suka ngasih infonya telat nih. Waduh gimana nih adminnya. Oh my god. Gak apa-apa. Next kita. Nextnya buat langsung 64 deh. Biar gak kecewa. Biar gak diturunin lagi guys. Nanti registrasinya satu bulan penuh. Biar persertanya tumpah-tumpah. Dan juga menurut kalian turnamen dari turnamen online disenggarakan sama Bindu Sian Gaming. Ini kan kebetulan udah cukup sering ya. Gimana sih pendapat kalian mengenai turnamennya? Apakah seru? Atau mungkin ada yang kurang nih kak? Gimana? Siapa tuh jawab? Kayaknya harus sweet dulu ya kalian untuk menentukan siapa yang jawab ya. Cuma bilang hadiahnya ya guys ya. Pertama kali ikut sih. Oh pertama kali. Badut sering ikut. Badut sering ikut sering kalah. Oh ya. Dari MLCC sampai Binus Weekend semuanya dia ikut tuh. Tapi kalah semua. Dan beri kali ini benang. Aku bertanya. Aku bertanya. Apakah benar? Dari semua itu baru pertama kali kali. Baru. Baru pertama kali sih menang. Semarin juara. Baru pertama kali. Baru pertama kali menang. Oke. Siap. Kalau gitu semoga kedepannya kalian bakalan selalu menang di turni-turni selanjutnya. Oke guys. Thank you banget buat tim Amerta nih. Udah menyempatkan waktunya untuk interview. Juara pada malam hari ini. Sukses terus buat kalian. Dan aku rasa itu aja kok Ben. Untuk interviewnya pada malam hari ini. Terima kasih ya Kak Aci. Terima kasih juga buat tim Amerta udah ikutan. Walaupun emang aku lihat. Kalian dari dua tim jadi satu ya. Aku buka-buka data weekend. Ternyata SOP dan Amerta gabung ternyata. Iya. Gak apa-apa. Harus minusian kan. Oh iya emang. Harus minusian. Mantap sekali. Yaudah deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu kita udah aja. Thank you. Nanti jangan lupa ikutan weekend channel setiga ya. Oke. Yoi. Thank you. Thank you. Kita poin-poin ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you guys. Oh udah nih ya. Like-like udah di-end live-nya. End aja live-nya itu. Oke. Thank you buat viewers-view-ans.